Firdaus sebagai dukungan kepada pemerintah dalam mewujudkan IKN Nusantara yang dirancang menjadi kota pertama nol emisi di Indonesia, PT Multiharapan Utama, MHU, bersama beberapa pihak lain turut berkontribusi dalam pembangunan miniatur hutan hujan tropis seluas 97 hektare. Proyek ini merupakan bagian dari Agenda Besar Ibu Kota Nusantara, IKN, guna mengembangkan ekosistem berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sebagai bagian dari MMS Grup Indonesia, MMSGI, MHU berperan aktif dalam pengembangan 30 hektare dari total area proyek. Selain itu, MHU juga melakukan reforestasi kawasan hutan di IKN seluas 1.000 hektare. Langkah ini menandai komitmen MHU dalam melestarikan keaneka ragaman hayati dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kami bangga bisa berkontribusi dalam pembangunan landmark ini. Ini adalah wujud nyata dari nilai-nilai perusahaan yang kami anut, sejalan dengan misi MMSGI, Ujar Sandy Grady, CEO MMS Grup Indonesia. Groundbreaking proyek ini dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Desember tahun 2023 lalu. Menandai dimulainya pembangunan miniatur hutan hujan tropis Nusantara, hal ini merupakan langkah penting dalam agenda IKN untuk menjadi kota hijau yang berkelanjutan dengan strategi Nusantara's Net Zero Emission. Selain itu, MHU tidak hanya berkontribusi pada reforestasi, tetapi juga inovasi dalam pembangunan Eco Smart Wooden House. Bermitra dengan idea Borneo, MHU mendukung pembangunan Eco Smart Wooden House dengan teknologi solar cell yang mensinergikan antara tradisi dan inovasi teknologi. Inisiatif ini melihatnya Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.